Intro Assalamualaikum Hai teman-teman, balik lagi di Dapur Radis Hari ini aku mau bikin kue kering lagi Buat isian torples lebaran Aku mau bikin kue sagu keju Ini resepnya aku Re-cook dari resepnya Tietin Rainer ya Cici itu emang jago banget Bikin kue kering gitu So, yuk langsung mencari pembuatannya Intro Pertama Yang kita lakukan adalah menyanggrai tepung sagunya Disini aku udah siapkan 200 gram tepung sagu Ini mau kita sanggrai Sampai tepung sagunya ini kering Dan kalau diangkat itu ringan ya teman-teman Nah ini tepung sagunya Udah kering dan ringan juga Kalau diangkat, kita matikan api kopor Kita tunggu dulu Uapnya menghilang, baru kita ayak Ini uapnya udah hilang ya teman-teman Udah agak adem Ini mau aku ayak Nah ini selesai kita ayak, kita sisihkan dulu Selanjutnya kita akan mixer bahan-bahan yang lain Disini aku pakai butter 70 gram Teman-teman bebas ya pakai merek apa 30 gram margarin Dan ini 70 gram gula halus Wajib banget gula halus ya teman-teman Ini akan kita mixer dulu sebentar Sampai adonannya itu halus Disini aku pakai mixer Mx700 dari Mito yang Maximizer ya teman-teman Ini kita mixer ya, aku pakai kecepatan 3 Ini udah halus adonannya Aku masukin 1 butir kuning telur Terus aku masukin santan instan 30 ml ya Ini kita mixer lagi Sampai semuanya tercampur rata Ini adonannya tercampur rata semuanya Aku mau nambahin Sedikit demi sedikit tepung sagu Yang udah kita sampai tadi Ini aku masukin juga Keju cheddar yang udah aku paruh 75 gram ya Ini kita mixer lagi Sampai dia tercampur rata aja Ini adonannya tercampur rata semuanya Kita matiin mixer Ini ya teman-teman adonnya tadi kita mixer Ini kita ratain lagi Yang di pinggir pinggirnya ini Kalau masih ada Yang nempel-nempel pakai sepatula Nah ini udah rata Sekarang tinggal kita masukin Kedalam pasti segitiga Terus kita kasih sama sweet bintang Kita masukin adonannya Kita dorong Ini kita ikat ya teman-teman Nah ini aku siapin satu lagi Peras segitiganya Aku kasih split juga Sebenernya bebas sih Splitnya mau pakai split apa aja Nah ini ujungnya kita gunting Masukin dia kesini Kita tekan Tinggal kita cepat Ini baking traynya Udah aku alsih sama margarin tipis-tipis Aku kasih baking paper juga ya Sekarang kita masukin adonannya Ini udah selesai kita bentuk Sekarang kita kasih topping Dengan keju cheddar secukupnya ya Ini udah selesai Kita kasih keju cheddar di atasnya Tinggal kita oven Di suhu 150 derajat celcius Terus api atas bawah Sampai dia mateng Sekitar 20-30 menit ya Tergantung oven masing-masing juga Dan jangan lupa ovennya itu Sebelum dipakai Harus dipanaskin dulu Minimal 15 menit Nah ini udah lebih kurang 30 menit Udah mateng Kuenya kita angkat ya Buat teman-teman yang gak punya split gitu Bisa juga dia dicatak pakai Saya katakan gitu ya Ambil adonannya Ini siapin plastik Plastiknya ini udah aku orsin sama margarin ya Ini kita rolling Tapi jangan terlalu tipis Cetak deh Nah ini aku otor selanjutnya Ada yang buat bentuk bintang ya teman-teman Kita tambahin keju juga Nah ini aku otor lagi Nah ini dia Kue sagu kejunya udah jadi Sekarang tinggal kita dinginin Kemudian Kita tambahin Kita tambahin Tengah 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 Tengah